Bursa transfer musim panas sudah di penghujung mata. Juventus telah membidik sejumlah nama pemain untuk melengkapi skuadnya di musim depan. Di garis terdepan ada Gianluigi Donnarumma, Gabriel Jesus, dan Paul Pogba. Untuk memboyong semuanya, Juventus berencana untuk mengajukan pertukaran pemain dibandingkan dengan membelinya dengan uang tunai. Tidak banyak yang bisa dilakukan klub-klub sepak bola selama pandemi virus yang belum menunjukkan tanda-tanda meredah. Selain menunggu badai berlalu, manajemen klub juga mencari siasat untuk mendapatkan incaran di bursa transfer musim panas mendatang. Juventus adalah salah satu klub yang termasuk sial. Pandemi virus menyerang tiga penggawaan dalam mereka, Daniel Rugani, Blaisei Matuidi, dan Paulo Dybala. Mereka sempat dinyatakan positif mengidap virus tersebut. Namun untung, ketiganya sudah dinyatakan sembuh dan dapat menjalani aktivitas seperti biasa. Untuk menambah kekuatan di musim depan, Juventus kian gencar dalam mendekati sejumlah pemain. Berikut adalah nama-nama yang ingin diboyong Juventus pada bursa transfer nanti. Gianluigi Donnarumma Juventus yang dalam beberapa musim terakhir berniat mendatangkan Donnarumma kabarnya semakin serius. Wonderkid berusia 21 tahun itu sudah menjadi pilihan utama AC Milan dalam beberapa musim terakhir. Memang dia beberapa kali sempat melakukan blunder, tapi Donnarumma berhasil mencatatkan 67 klinsit dalam 188 penampilannya bersama Rossoneri. Strategi Juventus dalam membujuk AC Milan terbilang cermat. Rossoneri yang sudah lama menginginkan Bernardeschi akan dilepas kalau mereka bersedia menyerahkan Donnarumma. Skema pertukaran pemain ini terbilang win-win solution, sebab Donnarumma belum menemukan titik terang mengenai kontraknya bersama AC Milan. Akan tetapi, beberapa faktor juga bisa menggagalkan skema pertukaran pemain tadi. AC Milan pasti akan kesulitan dalam mencari keeper yang punya kualitas setara Donnarumma. Selain itu, bisa saja penawaran yang lebih menarik diberikan oleh Manchester United, Paris Saint-Germain, dan Real Madrid yang juga menginginkan keeper dengan tinggi yang nyaris 2 meter tersebut. Gabriel Jesus Juventus juga dikabarkan berminat untuk mendatangkan Gabriel Jesus, striker kepunyaan Manchester City. Demi memuluskan jalan, sinyonya tua rela melepas Douglas Costa. Musim ini, Gabriel Jesus masih sulit untuk merebut posisi striker utama yang dipercayakan kepada Sergio Aguero. Jaminan bermain di tempat utama coba diberikan Juventus untuk meminang striker asal Brazil ke kota Turin. Sebab Juventus juga sedang membutuhkan pengganti Gonzalo Higuain yang sudah mulai menua. Meski lebih sering menjadi penghangat kursi cadangan di Stadion Etihad, tapi Gabriel Jesus bisa menjadi pembeda saat diberi kesempatan bermain. Dia telah menolehkan 18 gol dan 9 asis dalam 39 laga bersama Citizen di musim ini. Memboyong Gabriel tidaklah mudah. Harganya cukup tinggi untuk ukuran rata-rata striker klub Eropa. Oleh karena itu, Bianconeri dikabarkan ingin memberikan opsi tukar tambah dengan striker mereka, Douglas Costa. Manchester City juga punya masalah yang sama. Sergio Aguero yang tahun ini menginjak usia 32 tahun, dikhawatirkan mengalami penurunan performa. Artinya, peran Gabriel Jesus untuk The Citizen di musim depan semakin dibutuhkan. Paul Pogba Pogba memang bikin kangen. Setelah Manchester United kembali memboyongnya ke Old Trafford dengan harga yang fantastis, sekarang giliran Bianconeri yang rindu Pogba. Mereka bahkan menambahkan motif Deli sebagai bagian dari paket transfer pemain yang identik dengan nomor 6 tersebut. Bisa jadi, opsi itu menggoyahkan iman oleh Gunnar Solskjaer. Musim lalu, United juga kepingin mendatangkan Deli saat masih berseragam Ajax Amsterdam. Penginginan oleh untuk mendapatkan Deli juga masih sangat tinggi. Seperti diketahui, pelatih asal Norwegia itu memang sedang giat melakukan peremajaan squad. Pogba yang sering berulah seringkali membuat dirah manajemen setan merah. Tentu saja, Juventus tidak sendirian dalam usahanya mendapatkan Paul Pogba. Bianconeri harus berhadapan dengan Real Madrid yang sudah sejak lama menginginkan Pogba untuk mengisi peran Luka Modric yang telah melewati umur keemasannya. Itulah tiga pemain yang dirumorkan mengisi squad sinjonya tua di musim depan. Skema pertukaran pemain memang dirasa paling tepat untuk saat-saat krisis seperti sekarang. Namun bukan berarti strategi itu sempurna, karena klub yang ingin diajak kerjasama lebih menginginkan dana segar daripada seorang pemain yang belum tentu dibutuhkan.